Inilah sajian 5 info mengenai Bible, Ministry, Learning, Partners, dan Teknologi yang dapat menolong gereja dan Anda dalam pelayanan. Bible Info Alkitab Karaoke Alkitab Karaoke adalah gabungan dari tampilan teks Alkitab sekaligus mendengarkan audio dari teks Alkitab tersebut dibacakan. Jadi, pengguna dapat melihat teks Alkitab yang disorok sementara sedang dibaca. Alkitab Karaoke ini tersedia atas ulas sama sabda dengan para mitra yaitu Faith Come by Hearings, Alkitab Suara, dan beberapa mitra lainnya. Alkitab Karaoke ini menyediakan beberapa versi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan beberapa bahasa suku. Siapapun bisa memakai Alkitab Karaoke terutama untuk melayani orang sakit, langsia, dan tunanetra. Bahkan orang tua dan guru-guru sekolah minggu bisa memakainya untuk menolong anak-anak belajar membaca Alkitab karena mereka bisa mengikuti teks yang disorot sambil mendengarkan bagaimana Alkitab dibaca. Tunggu apa lagi? Dapatkan Alkitab Karaoke di situs karoke.sabda.org atau aplikasi Alkitab Karaoke dan pikiran kepada mereka yang membutuhkan. Ministry Info King of Glory King of Glory atau Raja Kemuliaan adalah judul buku cerita bergambar digital yang dilengkapi dengan 70 adegan yang menciptakan satu kisah utama, Pernambusan Allah. Buku ini diinisiasi oleh seorang misionalis Amerika bernama Paul Bramson, yaitu Board Director dari Rock International. Sabda bekerjasama menerjemahkan picture book, study guide, dan answer key di dalam bahasa Indonesia untuk bisa menjadi bahan studi Alkitab Bermedia. King of Glory telah diadaptasi menjadi seri film atau video yang berisi 15 episode yang dapat membawa Anda melusuri kitab suci sambil membedah kisah serta pesat-pesatnya secara kronologis dan akurat dengan cara yang mudah dimengerti. Film ini memiliki narasi yang menggugah pikiran dalam perpaduan serasi antara gambar, animasi, dan video yang mengukau sehingga cocok untuk menikmati semua kalangan. Mari jelajahi filmannya melalui Raja Kemuliaan di situs raja.sabda.org. Learning Info Multiple Intelligence Cara Anak Belajar Alkitab Area intelligence atau kecerdasan sering dilihat hanya sebatas nilai akademis, padahal tidak sesempit itu. Ada banyak area kecerdasan lain yang juga perlu diperhatikan. Bahkan, menurut Howard Gardner, penulis buku Purpose of People Intelligence, kecerdasan memiliki 8 area atau bidang dan dapat terus dikembangkan dengan latihan yang dikondisikan. Dalam acara seminar Sabda Live, narasumber Ibu Mailana Chen menyajikan materi Multiple Intelligence Cara Anak Belajar Alkitab Untuk menolong guru sekolah minggu atau orang tua memimbing anak belajar Alkitab dengan cara yang kreatif. Nah, penting bagi para pelayan Tuhan mempelajari teori kepribadian dan kecerdasan untuk digunakan bagi kemajuan pembelajaran Alkitab bagi anak-anak. Silakan menyimak materi tentang Multiple Intelligence di situs life.sabda.org dan bagikan berkatnya ke teman-teman yang lain. Selamat belajar! Parters Info Yayasan Yasky Yayasan Yasky adalah organisasi pelayanan radio yang menjadi kepanjangan tangan dari Radio International FEBC 4 East Broadcasting Company di Indonesia. Yayasan ini berdiri pada 12 November 1969 dengan visi menjadi organisasi Kristen terdepan dalam siaran radio dan media komunikasi lainnya. Sebagai misinya, Yasky terus mengkomunikasikan kabar baik seluruh Indonesia dan sekitarnya melalui siaran radio sehingga setiap pendengarnya mengenal dan mau menerima krisis sebagai juru selamat, bertumbuh, dan berbuah. Yasky memiliki 4 stasiun radio lokal dan berencana memperbanyak jaringan melalui kerjasama dengan stasiun radio di Indonesia. Selain pelayanan radio, Yayasan Yasky terlibat aktif dalam penggiatan sosial seperti memberi bantuan modal usaha untuk para hamba Tuhan di pedalaman, membantu korban bencana alam, dan melayani anak-anak jalanan. Mari mengenal yayasan Yasky lebih dalam di yasky.co.id dan kita dukung dalam doa. Teknologi info, peningkatan pada komunitas di YouTube. YouTube bereksperimen dengan alat editing baru yang menjadikan unggahan komunitas di channel YouTube lebih visual, menarik, dan seru. Alat ini dapat mengedit unggahan pengguna termasuk menambah filter, teks, dan stiker pada gambar yang akan diunggah ke channel mereka. Untuk Anda tahu, setiap channel YouTube memiliki tips komunitas tempat penggunaan channel dapat terhubung dengan audiens mereka selain melalui unggahan video. Fitur ini ibarat bagian media sosial dari YouTube tempat penggunaan channel bisa mengunggah tulisan dan gambar seperti di Facebook atau Instagram. Bagian ini sering diabaikan karena banyak orang menganggap YouTube hanyalah tentang video. Namun, jika dimanfaatkan secara maksimal, fitur ini dapat dipakai untuk sarana promosi video dan channel kita berkoneksi dengan audiens, membagikan pengumuman, dan sebagainya. Inilah Sabda 5, 5 dalam 5. 5 info dalam 5 menit untuk Anda gereja dan pelayanan.